Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali di dapur Fabrian Sefi dan pagi hari ini, aku baru saja menyelesaikan satu resep dessert kesukaan anak-anak, es krim, mambo, mix you yang rasanya manis, gurih, apalagi dimakan dingin, beku hmm, pasti, favorit banget anak-anak oke, ingin tahu bagaimana cara membuat es krim mambo mix you ini ikuti saja step by stepnya di videoku berikut ini stay tune oke, kita masukkan semua bahannya gula kasirnya kemudian garamnya tepung maisenanya kita aduk kemudian kita tambahkan airnya dan kemudian kita masukkan susu kental manisnya dan kemudian kita aduk sampai merata dan kita akan memasaknya sampai mendidih dan mengental nah ini untuk adonan kuah susunya sudah matang dan kemudian kita akan matikan apinya dan siap untuk di eksekusi air mendidih dan kemudian kita masukkan mutiaranya kemudian air daun pandan dan kemudian aku tambah dengan esen pandan untuk menambah warnanya agar lebih cantik oke, kemudian kita aduk kita tutup dan kita akan memasaknya selama 7 menit nah, setelah 7 menit jadinya seperti ini dan masih ada warna putihnya dan kita akan menutupnya dan biarkan selama 20 menit oke setelah 20 menit hasilnya jadinya seperti ini dan masih ada warna putihnya belum sempurna oke, kemudian kita akan masak kembali selama 5 menit sampai mendidih nah, ini setelah mendidih kemudian kita matikan apinya dan biarkan selama 20 menit nah, ini dia setelah 20 menit mutiarannya menjadi bening dan kita akan menyaringnya oke, setelah disaring jadinya nah, ini sudah selesai sagu mutiaranya dan disini aku juga membuat dengan warna merahnya dan kita akan langsung aja eksekusi untuk membuat es krim mambo mix you nya oke, kita ambil sedikit sagu mutiara kemudian kita masukkan ke dalam plastiknya sedikit demi sedikit kira-kira 1 sendok teh nah, seperti ini kita hentakkan biar sagu mutiaranya turun ke bawah nah, jadinya seperti ini kemudian kita akan sisikan terlebih dahulu oke, kita ambil satu plastik kembali dan kita isi dengan sagu mutiaranya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ivat oke sudah selesai sagu mutiara hijaunya diisikan ke dalam plastiknya dan kemudian kita akan mengisinya dengan kuah es krimnya dengan bantuan corong seperti ini dan kita akan tuangkan setengahnya dari plastik nah kira-kira seperti ini dan kemudian kita lepaskan corongnya dan isi kembali dengan sagu mutiara warna merahnya kita ambil kira-kira sebanyak 1 sendok teh nah ini sudah selesai dan kemudian kita akan ikat plastiknya dan selesai hasilnya jadinya cantik dan kemudian kita akan sisikan kita ambil kembali 1 plastik yang berisi dengan sagu mutiara kemudian kita akan tuangkan kuah es krimnya kembali dan lakukan semuanya sampai selesai dan habis selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati nah ini sudah selesai dan biar lebih cantik penampilannya kita akan tempelkan stiker di atas es mambonya nah ini sudah selesai dan hasil akhirnya jadinya seperti ini penampilannya cantik dengan warna yang serasi oke buat teman-teman semuanya selamat mencoba dan jangan lupa di subscribe like komen ya see you next video bye muah muah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati